guys sekarang gua lagi ada di gatau dimana nih kita jalan-jalan sama abang jauhari namanya ini di taiwan cuman kayak di kampung ya nih alam kayak gini nih ini di taiwan sebenernya nih ini dia abang jauhari ini berangkat bulan apa ya bulan juni ya juni setelah corona ya Corona dulu Corona bulan Februari Maret Corona bulan Maret Corona bulan Maret dia berangkat ke sini bulan Juni Wow ngeri berarti Pak rokoknya apa sini nih rokok bukan bukan ngendorse ya ini ini rokok taiwan nih LM berapa ini segini 90 90 90 90 murah ini ya murah murah ini 40 ribuan lah kalau di Indo 40 ribuan 40 ribuan rokoknya LM dulu apa rokok di rumah Sampun Amil Sampun Amil simpun Amil berapa dulu 40 ribu 20 ribu ya jauh bener ya beda ini pokoknya kayak Malboro gitu ya terlihat produksinya Hai nih Bati gua baca nih yang produksi PT Philip Morris Indonesia Jalan Permata 3 lot sisi kade Sukaluyu Kerawang yang produksi ini nggak jelas yang ngeblur ya yang jelas ini dibaca nih yang produksi produk Indonesia nih ngeri bener produk Indonesia nyambil Taiwan nih luar biasa mantap jauh hari ini dia jauh hari berangkat bulan proses awal bulan proses masuk awalnya gimana ceritanya ya proses bulan apa Januari Februari Februari 2020 ya ini nggak nyampe sebulan aku 2020 Februari 2020 udah ada job dari Jogja kan dari Jogja ke Jakarta nggak tinggal di Jakarta Oh ya ya 2020 terus Februari Februari habis itu proses proses-proses datang itu udah itu medical check-up udah full medical full ID cuman veto PHP kalau dihitung-hitung semuanya berapa bulannya kalau yang proses ini ya itu doang dua bulanan kan Maret berangkat cuma emang cepet di PT itu aku akuin yang PT yang Pak Andi ini semangkan itu pending karena Corona ya ke pending karena Corona itu itu tetuh langsung berangkat bulan Maret ya Wih masa bulan Maret kan lo karantina dulu gimana sebulan kan berarti kan bukan bulan Maret terbangnya terbang sini Juni jadi dia di pending gara-gara kovid-gara kovid-19 itu berarti bulan 3 bulan 3 bulan di pending posisi pending itu bisa udah jadi bisa udah jadi ya bisa habislah berangkat ini dia ceritanya nutup temen jadi temen kita edit kita sepabrik nutup temen namanya Alung dia pulang ini yang gantiin gitu nah jadi pending tiga bulan berangkat bulan Juni ya bulan Juni terus karantina berapa hari di sini 21 21 hari karantina di Taiwan dimana hotel apa ya di Tainan Tainan kita daerah Tainan guys 21 hari itu biayanya bayar sendiri bayar sendiri biaya 500 sehari 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 ya iyalah kayak ngotel dong hahaha iya 500 sehari gila itu 21 hari loh berapa totalnya itu tahu lupa makan juga disitu iya makan itu udah masuk sama makan ya makan banget pagi cemilan tapi sarapan pagi malam lagi sarapan siang sore seribu yang terangkan 1500 kali 21 hari itu udah memakan terus biaya berapa datar gua gue tanya dulu biaya keberangkatan sini berapa 50 juta 50 juta biaya udah yaitu anggaplah transport bukan ya bisa sama transport paspor itu paspor itu bikin sendiri pokoknya masuk kantor 50 pokoknya udah um paspor udah pisah ya paspor paspor bikin sendiri pokoknya yang medikal bayar sendiri ID sendiri aja enggak jadi semuanya pokoknya ID sama biaya keberangkatan yang ambil job lah ininya itu total itu 60 50 50 nyampe sini karantina 21 hari karantina bayar sendiri apa dibayarin pabrik barang sendiri 5s 1500 ya sempetan bandara 6000 sempetan dari bandara 6000 bayar sendiri banyak 60 ya 70-an kalau sama cinatra oke nanti nanti dulu itu itu 70 juta anggap lah jangan anggap sama potongan karantina eh sama pokoknya nyampe sini 60 eh 50 nyampe sini 50 bayar PT yang di Indo terus 7 di sini karantina 21 hari di hotel bayar 1500 kali aja 15 kali 20 25 kali 30 30 30.000 ya jadi sebulan gitu puluh puluh 31.500 hehehe 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 Hai Swet ya masin atras ntar gue jelasin dulu guys jadi sebenernya di sini di ini tahun 2020 2021 dia udah berapa udah mau setahun lah disini 2021 dia bayar Hai potongan kita 6 bulan itu potongan Cina trus namanya potongan bank potongan bank berapa 18.000 18.000 total ya itu dipotong sama 6 bulan 18.000 itu kalau dirupiahin berarti 9 juta 9 juta 9 biaya tambahan itu diambil juga yaitu yang tiga bulan yang tiga bulan aku dulu kena sama di doi enggak kena enggak 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 banyak banget enak-enak juga 9 juta tambah 14 tengah ya 9 juta kali 6 bulan enggak lah pagi 6 bulan kali 6 bulan 9 juta 9 juta terus 6 bulan oh yang 18.000 sampai 6 bulan sebulannya 18.000 potongannya Hai cina trus berapa sih potongan sebulan udah lupa kita yang jelas ini gini guys kalau udah masalah potongan tuh masalah pening jadi males lah nginget-nginget udah udah gitu lah pokoknya sebulan totalnya potongan Rp18.000 sampai 6 bulan Rp18.000 itu potongan cina trus sama ini yang hotel tadi itu selama 6 bulan jadi hotelnya itu enggak dibayar sama pabrik enggak karantina itu enggak bayar sendiri selama 6 bulan Rp18.000 kali 6 apa itu juga pening dengernya dulu pening sumpah Rp18.000 tapi Alhamdulillah ya untungnya pas jaman dia ini lemburan pabrik kita lagi jos-josnya lah anggaplah sebulan sama lembur dapat Rp30.000 ya dapat enggak lebih ya 34 dikurang 18 masih sisa lah enggak sama potongan agent segala macem totalnya berapa itu belum itu belum itu 18.000 itu kalau enggak salah anggaplah semua agent asuransi segala macem itu 5.000 18.000 tambah 5 18 tambah 5 nah 6.000 malah pabrik 4.000-2.000 pabrik buat apa ya enggak tahu itu yaitu yang mes-mesh itu iya uyan masih kena pajak nah itulah 66.000 langsung gila membeli 18 6 18 18 8 sama 6 24 24 Rp10.000 gaji tinggal Rp10.000 5 juta Bini gimana reaksinya dengar cerita begitu di rumah enggak enggak masanya potongan segini-segini enggak dicerit-ceritain kalau dia tahu enggak apa-apa enggak apa ya udah apa lagi gitu yang penting bisa kirim kirim berapa awal-awal sama 6 bulan awalnya 6.000-4.000 ya masih bisa lah 3 juta lumayan lah kalau udah bener-bener 3 juta-3 juta emang sedih awal-awal di sini dengan sedih aku untung loh temen ada-ada banyak kalau enggak yang mati-matilah tapi kerjaannya enggak terlalu capek lagi gelap apa-apa gila janganlah tapi kerjaan enggak terlalu capek kan ya timbang jadi dulu kerja di Toyota guys kalau sama Toyota Jakarta enggak capek mana wacap Toyota jauh jadi jam berapa kerjasama aja kan bener-bener juga enggak oh ya lembuknya banyak Toyota lah berangkat jam 8 pagi itu hampir tiap hari itu pulangnya jam 9 gaji-gaji kaji-gaji sana kaji sini yang gede-gede mana ya gede sih ini orang kaji pokoknya sabtu minggu masuk ke sini minggu nggak pernah masuk ngapain minggu masuk capek dong 34.000 tapi sekarang udah berapa bulan bebas potongan dong wih udah tiga bulan dulu awal-awalnya masaknya hati aja hati kan murah guys hati itu asli kasihan di aku apalagi aku nggak pernah masak sekarang udah bebek yang bikin kaget itu awal abis potongan dia langsung masak bebek hahaha cabut gigi hahaha tersen cabut gigi giginya keropos nggak bisa makan tulang habisin dulu lah nanggungnya tiga belas ini bulan depan satu tahun jadi gitu guys sebenarnya Taiwan ini susah awal-awal susah sedih kalau diceritain tapi kadang kita nggak mau nyeritain sama orang rumah karena takut mereka kepikiran ya gitulah aduh bawa sangur tapi sini dia bawa empat ikut doang satu lebih doang awalnya gimana kata Pak Andi asya nggak usah bawa duit nggak bisa kemana-mana gitu kan karantina Pak Andi juga nggak ngirim ya sekarang belum bisa ngirim pemenang sama dia nggak di WA kalau bikin status-status ini ya hahaha semua lagi seret bye lagi seret cuman disini untungnya masih bisa lah lembur masih ada cuman ada beberapa pabrik yang emang sedikit goyang lah ya mudah-mudahan cepet stabil keadaan dunia ini biar bisa balik lagi dengan keadaan normal aku udah 2 tahun bentar lagi enggak lah ngapain nikah lah nih tau ke siapa dikawin Astagfirullahaladzim jangan didengarnya nanti sensor-sensor hampir tiap minggu kawin dah siapa dikawin aduh nanti gua sensor nih nanti gua sensor nih nanti gua sensor nih daripada gua ungkit nih hahaha gitu nih hahaha gimana hahaha hahaha nggak berani dia hahaha nanti gua potong lah kasihan nih nanti ada ini lah nggak lah upload aja bodo amat tapi jam 6 lebih ya udah kita pulang tapi sekarang untungnya udah mulai stabil keadaan keuangannya sekarang ngirim berapa? apa? 7 ribu 7 ribu 7 ribu nah 7 ribu hahaha hahaha sisanya mau diakain kemana? ah orang nggak sisa tabung tabung buat bayar utang dulu lah ya 50 juta itu oh 50 juta belum ya iya kan ngutang sama siapa? sama kakak gue itu masih belum ya belum masih baru bayar 2 kali hahaha masih 3 kali oh 10 juta, 10 juta, 10 juta 10 juta 2 7 masih sisa lah ya masih sisa alhamdulillah ya ampun ingat guys jangan merasa ntar kasih 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 omongan dong mas nggak mau ini gua gua ada di dari 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 penggitara nggak usah kesini-sini lah pokoknya hahaha hahaha jadi gini guys jangan merasa hidup itu paling susah di dunia ya kan di bawah ini masih ada yang susah dan masih tetap berjuang mencari penghasilan paling enaknya di negara sendiri nggak walaupun di kampung sendiri itu tenteram sama ya oh gitu guys ya udah gitu aja semoga ngobrol ngawur kali ini bisa memberikan sedikit motivasi untuk kawan-kawan yang mau berangkat atau gimana ya jangan lupa di share like dan subscribe oke bye 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 bye